Ada yang mengganggu di mataku ketika melihat Racket Seaken 12 Limited Edition, edisi kemerdekaan Indonesia. Apakah itu? Hmm, kalian pasti penasaran. Dan jangan lupa klik tombol subscribe sebelum menonton lebih jauh video ini. Tunggu apa lagi? Mari kita review Racket Seaken 12. Let's go! Halo bos, balik lagi di Beneran Sport yang mengulas tentang dunia peraketan dan dunia perbatmintonan di Indonesia masa kini. Yup, halo bosku, halo teman-teman ku. Apa kabar kalian? Semoga tetap baik-baik saja dan sehat selalu. Dan jangan lupa berolahraga. Dan sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa di-subscribe dan di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih, Bian. Aku semakin semangat ya. Oke, kali ini kita akan mereview satu buah Racket. Di sini ada tiga buah, cuma kita akan mereview salah satunya. Keduanya, warna lama dan warna baru, yaitu dengan brand Seaken ya. Seaken Sonic 12. Yang katanya ini mengeluarkan seri limited edition ya. Jadi, edisi spesial. Kata orang sih, untuk kemerdegaan Indonesia ya. Entah itu gimmick atau tidak, saya nggak tahu. Cuma yang jelas, ini warna-warnanya ya seperti itu. Seperti lambang ini ya. Negara kita, Indonesia. Oke, dan kita akan mengoperasi dua buah Racket sekaligus nanti, yang lama dan yang baru ini. Kita akan mengoperasi seperti apa, kosmetik dan first in person ku, melihat Racket yang baru ini ya. Oke, langsung saja kita di bagian kunnya. Oke, langsung kita di bagian kunnya. Ini bentuknya sama seperti yang lama, yaitu mirip-mirip atau nggak mirip sekali sama Yonek Aksaber 11 Pro dan lainnya ya. Yang punyanya Yonek. Dan di sini ada tulisan siken berwarna hitam. Di sini ada tulisan siken berwarna hitam. Dan di baliknya, atau nggak di sampingnya ini, tertera spesifikasinya. Dan aku akan bacain, yaitu dengan beratnya itu ada di 82,5 plus minus 2,5 gram. Nah, jadi nanti aku timbang seperti apa beratnya. Dan balance pointnya itu 300 plus minus 5 mm. Dan ini ya, max tensennya bisa ditarik 35 lbs ya. Seperti itu. Dan ini cenderung head heavy, 4U yang head heavy. Wow, ini sangat menarik ya. Dan langsung saja kita di bagian ini ya, di bagian gripnya. Di bagian gripnya ini, warnanya putih. Dan ini ada cetakan siken ya, dibalut dengan plastik bening. Jadi seperti itu aja. Dan kita langsung bahas di bagian kunya. Nah, di bagian kunya ini ada logo siken seperti ini. Dan ada tulisannya berwarna silver. Dan ada kombinasi warna-warna hitam ya, seperti itu. Jadi nggak banyak yang bisa dibahas untuk kunya. Dan nah, ini yang menarik kita langsung aja bahas di bagian shaftnya. Ini masih sama seperti biasa. Seperti yang lama maksudku. Tulisannya sama. Di sini itu ada tulisan sonic 12 ya. Yang lama seperti ini. Dan aku langsung akan mengkomerasinya. Yaitu di shaftnya ini ada tulisan sonic 12. Dan ini sama ya, seperti itu. Dan di sini sama ada warna ini ya, kayak motif berlian gitu ya. Kalau dipegang itu timbul ya. Kasar. Ini motif-motif berlian atau sisi keluar, aku nggak tahu. Cuman kelihatannya kayak ini ya. Berlian ya, seperti itu. Nah, yang membedakan ini. Di sini itu ada tulisan ini. Hick Modules Grafit ya. Tapi yang lama ini tidak ada tulisannya Hick Modules Grafit disini. Nah, bisa kalian lihat sendiri seperti itu. Oke. Dan warnanya ini putih. Warna hitam ke atasnya ini yang membedakan. Oke. Kita langsung aja mengkoperasinya. Dan di bagian t-joinnya atau nggak di bagian kepalanya. Ini berbeda sekali ya. Warnanya hitam putih dan ini warnanya merah putih. Oke. Kali ini aku akan fokus di yang terbaru, yang limited edition ya. Dan ini aku akan menyampaikan kekurangan dan kelebihan dari racket limited edition dari second ini. Oke. Mulai pertama dari catnya dulu ya. Dari catnya ini kalau kalian lihat langsung, nanti aku detailin di video. Ini itu ada perbedaan warna ya. Di bagian t-joinnya. Ini ada perbedaan warna. Dan ini tidak simetris. Jadi, ada potongan warna yang berbeda. Warnanya sama merah. Cuma yang satu agak pucat. Yang satu warnanya merah. Merah pekat gitu ya. Cuma di sini itu tidak sejajar atau nggak tidak simetris. Nah, ini yang saya sayangkan ya. Kenapa seperti itu. Kedua, kenapa catnya dipikin seperti ini. Kayak potongan. Nah, kalian pasti tahu untuk racket-racket sok-sokan atau nggak racket patah. Dia digambar seperti itu atau nggak dicat membentuk garis potong gitu. Nah, nanti akan aku kasih tahu untuk di videonya ya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke. Dan kita langsung bahas di bagian sampingnya. Grommade-nya juga oke. Grommade-nya juga oke. Punya, rapi. Frame-nya juga sama kayak yang lama. Jadi, isometric tapi lebih cenderung ke compact ya. Memang ini untuk racket serang ya. Untuk ke atas ini warna oke banget. Nah, yang ketiga. Ini seperti itu lagi. Yang di atas ini juga sama. Ada potongan yang nggak sama. Dan kedua, tidak simetris. Nah, aku nggak tahu alasannya si Ken. Seperti itu, aku nggak tahu kenapa. Cuman, ini benar sekali kalau kalian pernah ngesokin. Jadi, racket patah kalian sambung di tukang dokter patah racket gitu. Ini pasti kayak racket sok-sokan gitu. Kenapa nggak disamain aja gitu loh. Warnanya merah pekat gitu. Aku sangat menyayangkan sih seperti ini. Tapi, overall ini bagus. Cuman, ya ini. Kayak di mata nggak enak gitu ya. Kedua nggak simetris gitu. Jadi, nggak sini sama sini. Cuman, ini yang potongan. Di sini yang potongan. Nah, kan nggak simetris gitu kan. Nah, oke. Itu menurutku kekurangan dari catnya ya. Yang lanjut, lebih lanjut. Ini aku bahas soal kelebihan ya. Nah, kelebihannya dia. Si Ken dia ngasih untuk continuous grommet ya. Nah, aku bukain. Continuous grommet ini seperti ini atau nggak. Grommet sambung. Jadi, nanti diletakkan di atas ya. Di atas. Nah, ini ala-ala Aksaber 11 Pro-nya Yonex. Jadi, seperti itu. Jadi, ya kalian bisa ini ya. Tahu sendiri ya seperti apa untuk racket ini. Ini untuk asal-usulnya dia nyonteknya dari mana atau nggak. Ya, seperti apa Siken membuatnya ya. Ini continuous grommetnya. Ini jadi hal baik untuk Siken. Di racket-l racket lainnya mungkin tidak ada ya. Nah, mungkin seperti itu. Dan untuk swing-nya ini. Untuk swing-nya ini memang benar. Ini 4U yang head heavy ya. Jadi, nggak ringan. Kalau untuk pemula, kalian mending jangan pilih ini. Karena memang ini untuk pemain-pemain smash yang tangannya udah kuat. Tapi untuk pemula. Pemula banget terutama. Ini menurutku jangan ya. Mungkin bisa ambil racket alternatif lainnya yang lebih sedikit ringan daripada ini. Oke. Yap. Untuk kesimpulannya. Dua buah racket ini sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus. Cuman yang aku sayangkan ini cuman di kosmetiknya aja. Tapi kalau untuk cowok ya. Aku lebih suka yang lama. Karena memang dia benar-benar bagus. Kosmetiknya oke. Dan ini benar-benar proper ya. Untuk main belakang ini oke banget ya. Cuman untuk teman-teman yang suka warna-warna ngejreng. Ya, pilih ini juga oke sih. Jadi seperti itu. Yap. Dan untuk pembelian racket ini. Itu kalian udah dibonusin satu buah grip ya. Grip originalnya Siken. Siken dan ada senarnya juga. Senar original dari Siken Sonic 64 ya. Jadi seperti itu. Dan harganya berapa bos? Nah, harganya itu di sekitaran 400 koma ya. Atau enggak 500. Tergantung toko yang kalian beli ya. Atau enggak. Toko langganan kalian beli racket. Biasanya seperti apa itu. Paketannya berbeda. Oke. Jadi seperti itu. Dan ini sudah tertera atau enggak tersedia di tokoku. Yaitu di Badalasport. Dan kalian bisa cek katalognya di sana. Yaitu di Instagram. Di Badalasport. Dan kalian bisa juga cek di TikTok. Kadang aku live di TikTok. Aku juga bikin konten di sana. Yaitu sama. Namanya juga Badalasport. Nah, mungkin itu aja reviewku kali ini. Untuk teman-teman. Untuk yang mau 17-an terutama. Kalau mau lebih meriah. Bisa pilih warna yang merah. Jadi seperti itu. Dan mungkin oke. Itu aja yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-comment. Untuk teman-teman ku. Biar aku makin semangat bikin konten. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.